Orang yang kayak kamu ini punya kesempatan besar buat jadi dita wisata. Cuman jangan terlalu berharap jadi dita wisata di sini. Kenapa enak jadi dita wisata negara sendirikan daripada jadi TKI di negara lain? Iya sih emang. Orang-orang di sini kenapa rata-ratanya jadi TKI? Sini ini tuh jauh dari apapun dan dimanapun. Keren! Boyan! Rantau yang tak menuju pula. Cocok untuk juju film itu. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati mas mas ada apa mas? jangan buang sama sembarangan mas selamat mas ngomongnya saya udah bilang dari tadi gitu mas gimana lagi dasar nanti yaudah gak apa-apa tapi lain hari jangan gitu lagi mas yang sama alanya mas antok ada apa bagi-bagi dirian mas pacar ya yaudah yaudah temen temen kayaknya saya buka kamu kemana aja? kamu kok tau aku disini? gak tau gak di belajar tuh yang disini katanya mau ngadip belajar iya iya aku ambil jacket dulu ya benar-benar aku ambil jacket dulu oke kalau ketempat kalau ketempat najar aku aja boleh-boleh-boleh ayo ayo ini kenalin masih kenalin masih kenalin ayo 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 Assalamualaikum 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 Bismillah kommen елоikum 晑salam , dari culture dari mana mas? dari dari Durung Ilmu hmm di Pulau Gili ini kenapa kok pakai obor? listriknya mana? itu keselamaan warga sini mas hmm budaya ada hemat listrik Bukan karena listrik belum kejama ke tempat ini jadi listrik masuk jam 6 sore sampai jam 10 malam setiap kapan kesulitan listrik sudah lama Mas selain ngajar di SD kebiasaan Mas setiap harinya apa ngajar juga karena disini hanya ada sekolah dasar jadi di durung ilmu semua bisa belajar gratis ya gratis Mas kalau SMP sama SMA gimana mereka harus nyeberang ke sangkapura atau tambak di pulau besar tadi mereka bisa pondok sekolah di sana berarti harus nyeberang laut dulu Iya perahu kelotok cuma satu-satunya kendaraan penduduk perahu dari sini cuma ada jam 5 pagi kalau dari bawian ke sini cuma ada jam 4 sore perahu itu pun juga digunakan untuk mengangkut ibu-ibu yang jualan ikan jadi kalau anak-anak yang mau berangkat itu telat naik perahu ya udah nggak bisa berangkat sekolah dan mereka yang mau pulang dan klik ketinggalan kelotok mereka harus tidur di warung-warung dekat penyebarannya tadi setelah lulus SMA ada yang lanjut kuliah ada yang lanjut kuliah ada juga yang kerja tapi kebanyakan mereka keluar dari bawian dan jarang yang pulang aku mulai cinta sama tempat ini tempat ini seperti rumah kedua bagiku bawian orang bawian yang merantau ke luar negeri disebut bawian keren bawian memang indah dan itu masih di Indonesia tapi aku takut kalau tempat ini dia ambil sama negara lain jangan sampai ah aku masih pengen hidup di sini dengan aman sampai mati sama kamu kalung kalian kok sama? kok kamu kok nggak bilang-bilang kalau kamu punya kalung yang sama kayak aku? enggak kok berarti cinta kita itu palsu cinta kita? kamu masih ingat kan pertama kali kita ketemu itu semua kara-kara kalung ini kamu buntutin aku karena kalung ini sampai aku mulai jatuh cinta sama kamu juga karena kalung ini kok aku cinta sama kamu bud aku dapat amanah dari seseorang untuk mengajak kamu pulang ke Gersik tapi kita jatuh cinta itu bukan murni dari hati tapi karena kalung ini kita buktikan cinta kita murni dari hati bukan karena kalung ini kita jatuh cinta Selamat menikmati Langit biru hiasi asa Oma kecil tak berdaya Hari-hari telah bersama Malam pun tiada berbintang Nampak tak terasa sepi Hanya berdoa dan nyatu Prenat Asal 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati banyak hal yang tak sengaja kutemui di kota ini perjalanan memberiku pengalaman untuk diceritakan Gersik di pulau Jawa dan Gersik di pulau Bawen memiliki keunikan tersendiri dalam banyak hal kota santri masih menjadi kesamaan namun gaya hidup soalnya bertolak belakang keadaan dan cerobong asap kota yang julang tak ada satupun yang mencemari keindahan pulau Bawen selamat menikmati ketika aku mencari taman kota yang entah dimana Bawen justru menyediakan segalanya turun ilmu di Bawen adalah taman baca yang sederhana tawa anak-anaknya memberiku candu untuk kembali lagi Bawen Bawen memang tak ada habisnya tapi Gersik adalah tempat untuk pulau seindah apapun kota perantuanmu dimanapun kalian dibesarkan kembalilah karena kota ini menyimpan rindu dan selalu punya alasan untuk membawa mu tukkambah tukkambah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati